Intro Yo what's up ma bro Welcome back again to Bucan Gaming Oke cuy di kesempatan kali ini Gua ingin memperkenalkan Sebuah game RPG Terbaru dan sangat Membuat gua bahagia Karena game RPG ini dulunya ada di PC Dan sekarang hadir di mobile Game apa itu Langsung aja cuy Inilah dia Game Perfect World Mobile Oke ma bro ini dia cuy Gamenya the best sekarang hadir di mobile ya Yang dulunya gua mainin di PC Sekarang telah hadir di mobile Dengan sangat mudah Simple dan bisa dimainkan dimana aja tentunya Ya gak ya gak ya gak Nah oke brother disini gua ingin memperkenalkan game ini ya Dan buat brotherhood yang mungkin Sudah pernah mainkan ataupun tidak asing Dengan game ini yang dulu ada di PC Nah ini sekarang hadir di mobile Dan gua itu mainnya di server 10 ya Gua main di server 10 Jadi buat brotherhood yang pingin Mabar ketemu-ketemu sama gua Ataupun duel ya Duel dengan top global solo Come on ya Di server 10 Gua tunggu ya Langsung aja kita klik start dulu bro ya Kita klik start Oke ma bro Oke ini dia karakter gua cuy Ini dia karakter gua cuy Timut-imut kayak gua gitu kan Kungfu panda ma bro ya Disini gua pake nama Toxic Slayer S pake S Nah disini gua pake nama Toxic Slayer pake S ya Karena Toxic Slayer sudah ada yang pake Good Team Gaming sudah ada yang pake Good Team sudah ada yang pake ya Mau gak mau tambahin S lah ya Setidaknya beda-beda tipis lah Toxic Slayer Oke ma bro Disini karakter gua yang gua gunakan ini adalah Barbarian Dia ini tipe Tank ke semi-semi fighter lah Soalnya dia dari pertahanan oke Dari serangan oke Pokoknya Semua yang ada dalam tubuhnya itu seimbang boy Seimbang Gak goyang-goyang gini Seimbang rata Gitu Jadi mau dia solo Ataupun dia main team Semuanya Enak boy Pokoknya kalo kalian main ini Roll The best ya Disini gua pake karakter Dimana kepalanya Cute-cute gimana gitu ya Tuh Cute-cute kayak Enggak gitu ya Enggak 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 Langsung aja cuy ya Kita gaskin ya Kita gaskin Masuk ke dunia Tercinta kita ya Perfect World Full Engine Let's go Maper Lihat gambarnya boy ya It's been a while Since your last visit Wah terakhir gua muncul Oke 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 Klem it Floating X Wah gua dapetnya X Pindah banget Tambahan boy Klem dong No Ini dia cuy Keren gak Ideh Tuh Tuh Waduh Lihat gambarnya boy Waduh Gokil Boy Boy Waduh Bisa naik burung-burung Boy Kan main nih Gokil Boy Yuh Gokil Boy Dunianya indah banget bro Serius gua Ini game yang on the best Parah sih Lu gak mainin Lu rugi sendiri Boy Ayu Ramadhani Wah ini Indo juga nih cuy Indo juga nih namanya ya Yang sana tuh Thailand itu boy Nah disini brother Gua juga ingin memperkenalkan Kepada brotherhoodnya Disini juga ada Sudah tersedia Language dalam bahasa Indonesia boy Dengan cara Lu klik ke setting ya Ini gua klik di setting Terus lu pilih Yang paling bawah Tuh ada language Tuh Tuh lu klik ya Dan tinggal lu pilih Yang ID ID ini berarti bahasa Bahasa Indonesia kita Ataupun kalian bisa pake bahasa Thailand Ataupun bahasa internasional kita ya English England England ya Boleh boleh English ya Karena gua bahasa Inggris gua Agak sedikit burik Ya jadi kita pake bahasa Tercinta kita Indonesia tentunya Boy Let's go Nah brother Disini kita sudah Masuk lagi ya Nah nih Sudah jadi bahasa Indonesia semua bro Semuanya Sudah menjadi bahasa Indonesia ya Kita langsung aja pilih server ya Seperti biasa Server gua di server 10 Jadi buat orang-orang yang pengen Ketemu gua Ataupun ngajak Duel kayak tadi gua bilang Langsung ke server 10 Download sekarang juga ya Perfect World VNG Bisa di Apple Store Ataupun di Play Store Sudah tersedia pokoknya Oke bro Let's go ya Kita masuk Nah Kalo lu bikin jadi bahasa Indonesia Otomatis Semua tulisan yang di dalam game itu Ditranslatkan ke bahasa Indonesia tuh Tuh Keliatan semua kan Pertumbuhan Acara Artefak Manfaat Mall Perdagangan Menawarkan tuh Nah Di sebelah kiri Kalo kalian liat Di sebelah kiri Di bawah karakter gua yang pandai Imut-imut kayak gua Disitu ada Misi Dimana kalo kalian selesaikan Itu misi Akan membantu kalian Untuk lebih cepat Naik levelnya Jadi Cara untuk Terbaik Untuk bisa cepat naik level Di game ini Itu kalian harus Nelesaikan misi-misi Yang tersedia tuh Di sebelah kiri Di bawah karakter gua Nah ini Yang ini 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 gue pencet nih Nah ini Ini adalah Misi Kalo misalnya kalian mau pengen cepat Naik level Istilahnya itu Instang 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 misi Ya Oke bro Nah sekedar info aja brother Disini ya Kelebihan yang sangat Enak sekali Kalo lu mainin Perfect World Mobile ini ya Kalian Kalo misalnya mau selesaikan misi Itu gampang banget bro Tinggal kalian klik ya Nih ya Gue klik ya Nih Gue klik Nah Dia otomatis langsung pergi ke misi Yang langsung tersedia Nih Kita klik ya Kita klik ya Nih kita klik misi kita yang pertama Langsung pergi cuy Telepot Cung Bepindah langsung bro Kill ma bro Kita selesai misi dulu ya Biar cepat nge level ya Soalnya gue masih level 37 Walaupun sudah tinggi Tetap kita butuh level lebih tinggi lagi boy Ya Oke Tinggal cukup Satu kali tombol doang Lu pencet di hp lu Lu klik doang Itu otomatis Karakter kita langsung pergi Ke arah misi Yang kita tuju Jadi disini gue pilih Misi yang Vena di bawah tanah Mencapai level 20 Dan nilidiki Vena di bawah tanah Itu otomatis Karakter kita ini Otomatis langsung dijalankan Ketempat misi kita Jadi Simple Mau lu sambil baring Sambil duduk Sambil boker Semuanya bisa boy Ya Simple gitu Ayo Kita tungguin dulu ya Mencari jalur Mencari jalan dia ceritanya Supaya gak nyasar ya Gokil ya boy ya Gila Bye Di game mana RPG lu bisa terbang ya Pakai burung kayak gini ya Walaupun gue bingung ini burung apa ya Tapi keren lah pokoknya ya By the way disini burungnya ada banyak ya Yang bisa lu pake Itu terbang itu banyak Pedang juga ada Wih Mirip itu di pengguna cuy Nah ini ada monster-monsternya boy Nanti aja kita ajar lah ya Soalnya gue belum tau ini level berapa monsternya nih cuy Jangan sampe yang kita ajar itu levelnya di atas kita Bisa bawa belur gini cuy Gak jadi cute lagi nih panda kita boy Oke Suara malaikat penjaga pembulu Bawa tanah Dari lembah Samawi melewati tempat ini tuh Jadi misinya juga otomatis langsung berubah jadi bahasa Indonesia Kalau lu pilih language-nya berubah jadi bahasa kita bahasa Indonesia Pergi ke kota Angkor Terusuruh pergi lagi tuh boy Ingin pergi ke kota Angkor Saya dapat membantu Wah ini tukang teleport Tukang teleport itu boy Cut Dikasihkan kita ya Weee Ganti kendaraan boy Gokil ya gak Wee dee 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 Lu liat cuy Grafiknya tuh loh The best Game mobile Yang pertamanya berada di PC Sekarang hadir di mobile Keren parah Ini kita pake paus Pausnya ada mas-masnya Gokil By the way suaranya sangat enak banget Didenger ya Keren ya Suaranya sih menenangkan ya Suara game ini sangat seru banget ya Dan ingat ya Seperti yang gue bilang tadi Cukup satu kali klik tombol aja Itu karakter lu langsung diarahkan ke tempat misi yang lu pilih tadi bro Nah ini kita udah sampai sini kita disuruh berbicara Kita tinggal klik aja yang berbicara nih Cerot Selamat datang di kota pertama Di daratan kota Angkor Susah banget namanya Oh ini nih Gokil Gokil boy Gelok Rame lagi boy Player-player lain semua ini bro Bidu disini karakter gue masih culun ya Tapi tenang aja boy Gue bakal bikin karakter gue jauh lebih gege daripada mereka Slow Nah ini boy Oke Kita suruh masuk Angkor Kita klik lagi cuy ya Kita pergi Ketengah kotanya kayaknya nih cuy Kita pergi ketengah kotanya nih Masuk ke kota Angkor Kurir Kurir apa nih jenis Oke Let's go Kita pergi boy Jalankan misi ya Nah ini deh cuy Bla 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 Wow Berhenti apa bla 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 Bacut lah Oke Kita akan membantu ya Kita akan membantu ya Ini lu liat nih Gue dipukulin nih boy Dipukulin sama antek-antek bocil Antek-antek bocil mukulin gue Tapi Kungfu panda ini sangat strong boy Santai Kita por aja Kita por Biarin Pukulin aja Santai aja kita kan Kita mah Satu tombol ya Nih ya Gue pake satu skill gue ini Skill ketiga gue Putaran balmonos Lewat Mati Langsung lenyap Dia ke alam baka Nerako Oke boy Sudah selesai boy Kita pergi lagi Membantu Nah ini Ada lagi nih boy Bossnya Lagi Ini ultimate gue Ini Boom Apa Berani Masih berani Masih berani Becehan dan intimidasi Aku berjanji akan membuatmu Menderita Buh Gila kalimat gue itu ya Perfect Kabur 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 Oke Misi membantu sudah selesai boy Kita lihat ada misi baru lagi ya Kasih gue misi yang banyak ya Tuh Kita dapat batu Fata Morgana di dalam tas Oke bro Jadi Dengan menyelesaikan quiz ini ya Quiz yang di bocok kiri Di bawah icon karakter kita Disitu Lu bisa mendapatkan Selain EXP yang lebih cepat ya Lu juga bisa Mendapatkan item-item tertentu Dari menyelesaikan misi itu Mau senjata Pakaian Pakaian disini armor ya Armor-armornya Baju Tangan Dan Giwang-giwangnya Anting-antingnya Cincinnya ya Pokoknya banyak banget lah Lu bisa dapatkan dengan cara menyelesaikan misi ini bro Oke boy Kita pergi lagi ya Kita pergi kemana nih Kemana kita baby Wah Ada rusa boy Bisa dipukul gak Cuma ini untuk makanan Gak bisa boy Aduh Lusa Ayo saya misi lah Bertemu sekutu Mana sekutu kita boy Nah ini Sekutu kita boy Tuan Zapier Samretom Hahaha Ya jika itu bukan penyelamat Lembah Salamawi Wira semakin mudah Hari ini Kita skip aja Tentanya Oke Bertemui mata-mata sekutu Bertemui mata-mata sekutu Dimana mata-mata sekutu kita cuy Meluncur Ini dia ya Namanya kita bro Temui orang lain yang hadir Oke Saya Tossus Slayers Senang bertemu denganmu Iya 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 Hei Kita pernah bertemu Sebelumnya Kami bahkan Bertarung Bersama Beberapa Kali Iya iya Cuma bertemu Di otak burung Cuma bertemu Si otak burung Otaknya otak burung itu Itu antara memuja atau Menghina ya Oke Jadi seperti biasa ya Tuh Kita langsung naik level 38 Level 38 Kita langsung Cepet kali boy Yang kayak gue bilang tadi Pokoknya kalau lo Pingin cepat naik level Cukup selesaikan misi-misi quiz Yang muncul di pojok sebelah kiri Bawah karakter lo Jadi dengan Melesaikan Misi itu Lo bisa dapat EXP lebih kenceng Dan juga Tentunya Dapat item-item tertentu Yang memang harus Selesaikan misinya Baru lo bisa dapat Dari senjata Dan aksesoris lainnya Bro Oke Jangan lupa ya bro Ambil terus ini Nah ini undian-undian gratis ini ya Undian harian ini Ini enak banget nih cuy Setuju Hmm Kita claim Kita undil ya Alright Dapat apa Dapat apa Apa ini Menggunakan Inhot kotak Seagull-seagull gelap Lumayan lah Tentu dapat Nah Ini dia cuy Dungion ya Dungion ya Ini gue tim meninggalkan Ini kita diajakin ya Berseputu Pesta saya Mengikuti dong Nah Ini dungion kita cuy Kita pergi Ke dugion kita ya Nah Nah jadi di dugion ini Kita bakal Bermain bersama Player-player lain ya Nih Kita bermain bersama Player-player lain Nah Di tempat ini Kita bisa Menyelesaikan misi Ya Menyelesaikan misi itu Dalam artian Membunuh semua monster-monster ya Mode-mode follow aja boy Mode-mode follow aja Nih Mode-mode follow aja Kita selesikan misinya Otomatis Itu langsung kita pake Semua skill-skill yang kita punya cuy Jadi simple aja Jadi kalo lu mau Cepet naik level Otomatis Lebih enak kalo misalnya Lu main bersama temen-temen yang lain Nah Jadi tinggal lu Masuk ke tim mereka Yang dibuat Atau lu buat tim Otomatis lu Bisa menyelesaikan semua misi Dengan cara ya Ini tadi Membunuh semua monster-monster Dan disini lu harus Main bersama temen-temen lu Biar gak mudah mati itu loh Ya Jadi kita harus ngikutin temen-temen kita yang lain ya Sakit boy Sakit boy Temen-temen gue Temen-temen gue Tolong Tolong boy Nah Ikut Boom 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 Gelo Hmm Hmm Nah lu liat boy Wow Oke kita dapet boy Pukulan sayap Dapet senjata bro Level 40 cuy Easy peasy pokoknya Lu kalo mau cepat Naik level Memang harus disini Paling cepat bro Apalagi kalo misalnya Kita digendong sama yang levelnya Levelnya lebih tinggi Dari pikir daripada kita cuy Jadi enak cuy Digendong Digendong Level 41 sudah kita boy Gelo gak tuh Sukses Nah cuy Dapet banyak bareng kita boy EXP dapet banyak gitu kan Kalo sudah selesai kayak gini Sudah sukses Kalian bisa meninggalkan partinya Ataupun nyari party yang lebih Kuat lagi Ataupun Tetap bersama dengan party ini Tapi disini gue bakal keluar aja ya Namanya juga solo player kan Jadi sudah cukup lah Sudah cukup bantuan dari mereka Gue akan berjuang solo karir lagi Biasa Solo player Nah brother Jadi seperti yang tadi gue bilang ya Jadi dengan cara kalian menyelesaikan Dugeon tadi Bersama temen-temen tadi ya Kalo kalian berhasil Untuk membunuh monster-monsternya Kayak yang tadi Yang sampai big bossnya Lu bisa dapet situ coin Ataupun barang-barang langkah lainnya Nah coinnya itu Bisa lu pake Untuk beli-beli senjata Di in-game nya Mau bagian armor Ataupun aksesoris lainnya Pokoknya segala macem Yang ada di in-game nya Lu bisa beli dengan itu Jadi gampang banget kan Nah dan yang harus kalian ingat Di setiap tingkatan misi Ataupun di setiap tingkatan Misalnya lu lagi Dugeon ya Itu tingkatan Setiap naik tingkat Otomatis monster-monsternya itu Jauh lebih kuat lagi Setiap naik tingkat Lebih kuat lagi Naik tingkat lagi Lebih kuat lagi Jadi setiap pertingkatan naikkan itu Akan ketemu dengan monster-monster Yang lebih OP ya Lebih over power Jadi disitu kalian harus Menyesuaikan item-item kalian Baik lu harus beli item-item di in-game nya Seperti armor-armor nya Nah disini Kalian juga bisa membeli Barang-barang item shop nya Dengan menggunakan uang real kalian Disini bisa kalian lihat Harganya juga murah-murah ya Dari yang 50 ribu 29 ribu 75 ribu Kalian sudah bisa dapatkan item-item yang mantap Bisa untuk ngebantu Karakter kalian itu jauh lebih kuat Bisa menyaingin Player-player lainnya lah ya Bisa pokoknya bikin tenaga Karakter kalian itu jauh lebih kuat gitu Broku Nah Broku Kalau kalian bisa mencapai level 79 Dengan cara menyesuaikan quest-quest yang tadi Gue kasih tau ya Trik-triknya Kalian bisa menjadi auto sultan Dan karakter kalian itu Bisa membangun rumah sendiri Atau homestead Mantap jiwa pokoknya Broku Nah disitu Rumah kalian itu Ruang tamu kalian sendiri itu Bisa kalian kelola menjadi 4 bagian tersendiri Yang pokoknya kalian atur sendiri Semewa apapun Sekeren apapun Kalian itu Bisa membuat Rumah itu menjadi lebih bagus lagi Di level 79 tentunya ya Kalian juga bisa merubah Ruang tamu kalian itu Menjadi 4 bagian Bisa jadi rumah produksinya Bisa jadi rumah konstruksinya Bisa jadi Feng Shui-nya Bisa juga jadi bagian sosialnya Pokoknya kalian atur-atur sendiri Maksudnya memang menurut kalian Lebih cocok kita Kalian bikin di rumah kalian sendiri itu Di homestead kalian sendiri itu Jadi Kalo kalian memang pingin menjadi sultan Cepatan Langsung mainin game ini Langsung aja Kejar level 79 ya Kalo kalian pingin ketemu gua Langsung ke server 10 ya Disitu ada gua Tinggal lu cari Toxic Slayers ya Toxic Slayers ya Gak Bukan Toxic Slayer aja ya Toxic Slayers Pake S Pokoknya kalo kalian liat Dari jauh ya Dengan karakter gua yang kece Parah ini ya Panda Dengan muka imut Tapi badan sangar ya Itu berarti gua Kalo kalian ngajak duel C'mon ya Gua tunggu Gua tunggu Kalo kalian pingin tes duel Dengan karakter gua yang keren parah ini Langsung aja cuy Di server 10 Oke broku Nah oke brotherku Tunggu apa lagi Buat kalian yang pingin ketemu gua Langsung aja download Perfect Port VNG ya Yang mobile ya Kalian bisa langsung cari server 10 Disitu ada karakter gua ya Toxic Slayers Jadi kalo kalian pingin berjumpa dengan gua Duel Langsung aja Download sekarang juga Tersedia di Play Store Ataupun di Apple Store Linknya gua taruh di deskripsi Jangan lupa di download Kalo memang drill brotherhood Langsung download Kita ketemu Ya Kalo misalnya karakter kalian lebih GG Ya tolong lah Bantu-bantu gitu kan Bantu-bantu lah ya Tapi kalo karakter kalian di bawah gua Yaudah Ini siapa nih? Siapa nih? Hah? Siapa nih? Mau aja duel? Kalo karakter kalian di bawah gua Tinggal chat aja gua ya Lu PM aja gua Nanti gua bantu Tenang aja Toxic Slayer Selalu ada untuk anda Oke broku Jadi Jangan lupa Download Perfect Port VNG Mobile Langsung di Play Store Ataupun di Apple Store Link ada di deskripsi Oke ma bro I just Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton